jagung pipil, orang bombar, orang marah bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini, saya ingin ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah hadir dalam acara pameran jagung pipil saking bernisah perusahaan di pos 2 ini, mau memperkenalkan kelebihan dari jagung bombar salah satu nenekku mudah dipoklek temen kita tebelokan apa menipun? ya dipoklek dan itu secara lebih gantengku menghemat tenaga pak kita kuras, memadalam pasca panen selain itu juga, dari apa apa? kulit apa yang ini? tongkong tertutup sempurna oleh kelopot jatuhnya tidak mudah usuk otomatis, bombar nikku, buatan kapan terserang udah dipahami pak? ya apa yang ini? semangat lagi? jagung pipil orang bombar, orang marah ya jagung pipil orang bombar, orang marah ya jagung pipil orang bombar, orang marah kesempatan saya akan menjelaskan karakteristik jagung bombar nikku jagung bombar nikku jagung bombar nikku karakteristiknya ini nikku daun sete green nikku istilahnya itu tongkol dipanen daun masih tetep hijau artinya itu misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu punya ternak sapi atau kambing itu tongkolnya jagung dipanen nikku daunnya jagung buat makan ternak panjenengan ibu untuk karakteristik yang selanjutnya batang sangat kokoh bu ini sangat dibuktikan saya coba digelitikan itu sangat fleksibel artinya misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu tanam jagung bombar di lahan yang miring yang gampang terkena angin insya Allah untuk jagung bombar sendiri bisa lebih tahan dari kayak roboh kena angin gitu ya bu untuk karakteristik selanjutnya itu silahnya itu daunnya naik itu misalkan bapak-bapak ibu-ibu tanam jagung bombar di lahan yang tanpa naungan kayak gini itu sinar matahari saget full artinya misalkan sinar matahari bisa masuk full itu proses fotosintesis saget berjalan secara maksimal misalkan fotosintesis berjalan maksimal itu artinya nutrisi yang di olah sama tumbuhan ini akan terserap maksimal oleh ketongkol jagung sendiri artinya jagung tongkol jagung si bomben ini bisa lebih besar rendemennya tinggi itu nah disini kulo akan menerangkan tentang lebih condongnya ke tongkolnya buah dari bomber R101 bisa bapak-bapak lihat langsung untuk buahnya seperti ini gak pak iya buahnya seperti ini dan mungkin bisa bapak pegang seperti apa ini bomber saget nganu gak pak istilahnya apa buat renggang saget rapat ini tanggal ini saget rapat untuk bomber sendiri untuk lajur ini buahnya pipilan ini kita ambil rata-rata 16 16 sebenarnya bisa mencapai 20 19 iya cuman kita ambil ya betul cuman kita ambil rata-rata 16 untuk jungle jungle ini kecil pak sebesar uang koin seribu yeh saget kita persani saget kita lihat sengatan yak ini seperti ini pak pipilannya bijinya seperti ini dan ini kelebihan dari bomber sendiri kalau digiling itu jungle nya itu masih utuh tidak ikut rontok noten jadi kotoran dari hasil pipilan itu sangat minim seperti itu pak iya bersih matur suun ini damal bapak-bapak sehingga pun ngerisakan waktu damal mengikuti acara soft launching jagung bomber tidak pak? ya ada pos tunggal ini pos 2 ini pos 3 menawi cekap matur suun mas-mas bapak-bapak stunten pun ngerisakan waktu mengikuti rangkaian acara disini matur suun sangat kita cek lain lagi haast jagung pipil orang bomber orang maram jagung pipil orang bomber orang maram orang maram wuuhh 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 wuhy wuhh Terima kasih telah menonton!